Pemirsa gelaran balap mobil listrik Formula E tak lama lagi dilihat di Ancol, Jakarta. 15 seruk kontener membawa mobil balap dan peralatan kru telah tiba di Stadion JIS. Dengan pengawalan ketat polisi dan TNI, truk trailer membawa komponen mobil balap Formula E dari Bandara Soekarno-Hatta tiba di Stadion JIS, Jakarta Utara. Sebelumnya komponen tersebut tiba di tanah air menggunakan pesawat Qatar Kargo B747-800. Stadion JIS menjadi tempat penyimpanan sementara komponen mobil balap listrik Formula E dan peralatan kru lainnya. Petugas menurunkan muatan kontener ini ke gudang di Stadion JIS. Di minggu pagi tiba 15 truk kontener dan truk-truk ini masih akan tiba di Stadion JIS hingga 3 hari ke depan. Kita kedatangan beberapa truk ya. Ada perangkat-perangkat, ada mobil, ada perlengkapan tim dan lain-lain yang totalnya nanti dalam 3 pesawat kargo. Mungkin ada sekitar 45 truk dan ini semua perangkat adalah tempur dari import. Jadi masuk ke dalam kepadian di sini untuk diperiksa oleh Gajubai. Di gelenggaran event internasional balap Formula E, rencananya akan digelar 4 Juni 2022 mendatang. Sebagian besar tingkat penonton pun sudah ludus terjual. Di Jakarta, Inang Priono, ANUS melaporkan.